Amerika Serikat evakuasi 8 korban Air Asia KZ-8501 menggunakan helikopter Seahawk. 8 korban tersebut ditemukan di titik pencarian sektor 4. Setelah 2 hari ikut pencarian korban pesawat Air Asia KZ-8501, Amerika Serikat akhirnya berhasil mengevakuasi 8 jenazah. Jenazah ini ditemukan di sektor 4, tepatnya di titik pencarian yang diduga paling dekat dengan kerangka pesawat. Yang sudah terkirim itu 8, yang ada di sini 10, yang ada di kapal itu 4, jumlahnya 22. 8 jenazah yang sudah sampai di Pangkalan Bun sudah dilarikan ke RSUD Sultan Emanuddin untuk dikepas. 8 jenazah tersebut akan diterbangkan ke Surabaya dengan 2 jenazah sebelumnya. Hingga Jumat sore, total jenazah yang telah ditemukan adalah 22 jenazah. Reska Ramdhani, Dede Rohali, melaporkan untuk NET.